Intro Halo selamat malam apa kabar semua salam sejahtera untuk kita semua Hari ini saya mau membahas tentang bagaimana sih bedain autis dan hiperaktif Kan dulu udah pernah dibahas, betul Tapi masih banyak loh yang masih bingung Dan juga banyak pasien-pasien yang datang dengan diagnosanya hiperaktif Tapi telat bicara Jadi mana yang lebih tepat? Autis, hiperaktif atau dua-duanya? Mungkin gak ya dua-duanya? Nah nanti kita bahas nih mungkin gak sih dua-duanya Bagaimana contohnya kalau ada dua-duanya? Oke sekarang kita akan bahas sebenarnya tentang bagaimana sih untuk tau autis atau hiperaktif Tapi sebetulnya bahwa memang ada tools-tools yang dipakai ya Kayak untuk autis ada namanya MCAT segala macem Itu yang dipakailah itu ada untuk mendiagnosis Ada questionnaire untuk ADHD atau yang suka disebut dengan hiperaktif ya Sebetulnya ada gitu Tapi memang pada satu titik ternyata sulit sekali loh bedainnya Bahkan orang tua sulit bedain, dokternya juga sulit bedain Tapi inget di awal-awal kita pernah membahas tentang hiperaktif dan kita pernah membahas tentang autis Buat flashback dulu deh buat flashback Hiperaktif, hiperaktif harus ada apa? Ada yaitu gangguan perhatian Gangguan perhatian, attention deficit Ada impulsif dan ada hiperaktif Jadi dia punya tiga komponen Ada tiga komponen yang harus terpenuhi oleh si hiperaktif Atau disebut juga ADHD Sebenarnya dulu dibagi tiga tapi sekarang dibagi dua Jadi ada gangguan atensi, ada gangguan perhatian dan ada hiperaktifitas dan impulsifitas Ingat, jadi ada dua ya kalau hiperaktif Ini definisinya harus ingat dulu semua Ada hiperaktif, ada hiperaktif dan impulsif, ada gangguan perhatian Itu untuk hiperaktif atau ADHD ya Ingat, dua Gangguan perhatian, ya satu lagi Hiperaktif dan impulsif Gangguan perhatian apaan? Gangguan perhatian gampang Susah melihat sesuatu secara detail Ya orang sibuk Ya namanya juga hiperaktif, sibuk, gak bisa lihat detail Kesulitan dalam mempertahankan kontak mata, perhatian Terus habis itu seperti tidak mendengar Seperti tidak mendengar ketika kita bicara langsung Nanti pasti ada yang komen Ih kok kayak anak autis? Eh tenang dulu kita lihat dulu Ya tidak mengikuti perintah dengan baik Tidak menyelesaikan tugas-tugas kerjaan dengan baik Kesulitan dalam mengorganisasi tugas Jadi tugas ini masukin ini yang merah itu taruh sini Yang kuning taruh sini itu kesulitan Terus kemudian menghindari Menghindari untuk melakukan suatu kegiatan yang membutuhkan perhatian yang jangka panjang Jadi ngerjain apa ya, main lego, main puzzle Itu PR banget ya Buat anak-anak hiperaktif loh Kan gangguan perhatian namanya Terus kemudian sering kehilangan barang Sering kehilangan barang Gampang terdistract Gampang teralih Gampang teralih dengan adanya stimulus dari luar Lagi ngerjain tugas Eh disini ada yang berisik dikit Ada yang jatuh dikit barangnya temennya Nengok Kayak gitu ya Nah terus kemudian Sering lupa pada aktivitas Atau kegiatan yang harusnya Atau tugas sehari-hari PRnya lupa Kayak gitu Ya Itu gangguan perhatian Nah kalau hiperaktif dan impulsifnya Hiperaktif dan impulsifnya Sering bergerak terus Suka meninggalkan tempat duduk di kelas Atau di rumah Berlari-lari Atau memanjat pada situasi yang tidak sesuai Jadi kalau misalnya Manjat-manjat di tempat permainan Apa ya Manjat-manjat di tempat permainan panjat tebing Ya itu memang benar sih Emang tempat yang boleh dipanjat Kalau Kalau manjat-manjat di kelas Nah itu baru gak cocok ya Jadi kalau memang manjatnya di tempat yang manjat Duk anak saya sering manjat gunung Ya bagus dong Ya itu mah bukan tukang manjat Itu memang beneran manjat Ya Tapi Ini manjat di tempat yang gak sesuai Terus kemudian Ngomong terus-terusan Ngomong terus-terusan Terus kemudian Menjawab dengan tidak tepat Tidak mau nunggu Gak mau ngantre Dan kadang-kadang menginterupsi pada saat orang lain lagi ngomong Atau lagi melakukan suatu kegiatan Ya itu yang namanya Hiperaktifitas dan impulsifitas Nah Jadi Hiperaktif ini Ingat ya Hiperaktif tadi HD-HD Ada gangguan perhatian Dan gangguan Hiperaktif serta impulsif Dan biasanya itu Dianosanya umur 4 tahun Paling cepatnya ya 4 tahun Terus habis itu Kemudian Pada Diagnosis itu Harus syaratnya Dia itu harus bersifat Mengganggu Ya ingat Hiperaktif harus sifatnya Mengganggu Baru kita bilang namanya gangguan Kalau gak ganggu Ya gak gangguan Namanya juga gangguan Ya Harus bersifat mengganggu Terus kemudian Di minimal 2 tempat yang berbeda Jadi artinya harus tempatnya beda nih Di sekolah gitu Di rumah juga begitu Itu baru namanya Hiperaktif Oke Sekarang berikutnya Sekarang kalau Autis Kalau autis apa dong Kalau autis ingat Di sebelum-sebelumnya kita udah bahas Tadi Gangguan perhatian Dan hiperaktif Serta impulsif Itu adi-adi Sekarang kalau Autis Kalau autis Ditandai dengan Gangguan komunikasi Dan interaksi Ingat satu Dan kedua Ada minat terbatas Dan perilaku diulang-ulang Ya Jadi lain loh Lain Yang satu Gangguan perhatian Dan hiperaktif Serta impulsif Kalau yang autis Adanya Tadi apa Adanya Gangguan komunikasi Dan interaksi sosial Satu lagi ada Minat terbatas Dan perilaku diulang-ulang Contohnya Kalau gangguan komunikasi Dan interaksi Ya itu Ngomongnya terlambat Ngomong diulang-ulang Ngomongnya Tidak bisa dimengerti Bahasanya pakai bahasa planet Gangguan interaksi Interaksinya gak pas Kadang berinteraksi Ngomong juga bisa berlebihan Dengan orang lain Tidak sulit berteman Main menang sendiri Gak mau kalah Main harus sesuai urutannya Kalau temannya main Beda dikit Kesel Terus gangguan Minat terbatas Dan perilaku diulang-ulang Minat terbatas Dan perilaku diulang-ulang Ya jelas gampang ya Jejer-jejerin mainan Dipindahin Dibalikin lagi Pindahin lagi Lama-lama kesel Itu Namanya rigiditas ya Minat terbatas Dan perilaku diulang-ulang Muter-muter roda Kalau autis Berarti artinya Dia tadi apa Ada gangguan Ada gangguan Interaksi dan komunikasi sosial Dan kedua Ada gangguan Minat terbatas Dan perilaku diulang-ulang Motor roda Jejer-jejerin Dipindahin marah Suka nyusun sampai tinggi banget Dan kadang-kadang melakukan hal yang gak biasa Sukanya tiap hari masuk-masukin Apa ya Peniti ke dalam lubang Ya kan Kebiasaannya diulang-ulang Dan tidak biasa Oke ya Nah Udah jelas dong Oke Sekarang Pertanyaannya tuh Sekarang gimana bedainnya Gimana Bedainnya Seorang anak Kalau ternyata Anaknya gak bisa diem Tapi telat ngomong Nah ini yang susah nih Ya Jadi Sebetulnya Mungkin gak sih Seorang anak ada hiperaktif Dan ada Autis Nah Di dulu Di dulu Zaman dulu Ya di jahulu kalah Kalau ada anak autis Yang gak bisa diem Itu langsung Dianggap sebagai autis saja Jadi ternyata memang betul Bahwa memang Ada Ada Autis dan hiperaktif Yang ternyata bersinggungan Bersinggungan tuh gimana Jadi ada Autisnya Ada Hiperaktifnya Terus kemudian Dua-duanya ada Ya itu dia Jadi dia ada di tengah-tengah Autisnya ada Hiperaktifnya ada Nah Terus Kalau begitu Harus dibilang apa dong Nah Betul Jadi memang Anak yang dua-duanya ada Autis dan hiperaktif itu Kalau dulu Kalau ada autisnya Dibilang autis Ada hiperaktifnya Dibilang ADHD Kalau ada dua-duanya Disebut autis saja Dulu ya Di tahun 2014 sebelum Itu disebut dengan Autis ASD saja Hiperaktifnya gak usah disebut Karena dianggap Hiperaktifnya adalah Bagian dari Autisnya Tapi di tahun 2014 ke atas Dimana ada DSM DSM-5 Yang baru Jadi ada Dianosa yang baru Disebut sebagai ASD Jadi autis Maksudnya ASD Dengan ADHD Sebagai Comorbid Jadi Kita sebut dengan ASD Jadi autis Dengan Hiperaktif Atau ADHD Sebagai Comorbid Bilangnya begitu Ada yang bilang dengan Autis dengan Perlaku hiperaktif Boleh Mau bilang autis dengan Hiperaktif juga boleh lah Pokoknya yang mana Tapi Kalau yang baru kita sebut Autis Dengan ADHD Sebagai Comorbid Jadi dua-duanya disebut Kenapa harus disebut Supaya dokter-dokternya Juga tahu Yang terapisnya juga tahu Si Dokter yang berikutnya Juga tahu Bahwa Wih hati-hati loh Ini lebih sulit Untuk diatasi Dan lebih sulit Untuk dikasih obat Karena ada beberapa Yang gak bisa diem Dan harus pakai obat kan Nah Kalau udah ada autisnya Dan hiperaktifnya Lebih susah lagi Untuk dikasih obat Nah Jadi gitu ya Udah mulai kebayang ya Apa sih Kesulitannya Kalau ada Anak autis Dan hiperaktif Jadi lebih susah Diterapi Dan kalau butuh obat Lebih susah diobati Sekarang Gimana sih dong Bedainnya Gimana bedainnya Kalau udah Memang kalau lihat teorinya Gampang gitu ya Tapi di depan mata aja Saya ada yang kesulitan Tapi sebetulnya Sebetulnya kita bisa Bedain banget loh Bisa bedain Intinya gini dulu Kita harus terbuka dulu Kalau ada anak Yang gak bisa diem Buat para dokter juga Itu harus lihat dulu Gak bisa diem Tanya Ngomongnya gimana Ya Kenapa Kita akan bahas nih sekarang Ini yang paling penting Malam ini Jadi Kalau Autis dan hiperaktif Kita bedainnya apa Nomor satu Dari Perhatiannya Dua-duanya Sama-sama gangguan perhatian Ya Dua-duanya sama-sama Gangguan perhatian Ingat Yang tadi gangguan komunikasi Dan interaksi Itu sulit interaksi Jadi gangguan perhatian Sedangkan Hiperaktif juga sama Gangguan perhatian Namanya aja Gangguan perhatian Dan hiperaktif Nah Bedanya Kalau anak hiperaktif Itu Gampang Gampang Teralih Karena sulit konsentrasi Ingat Ya Tadi hiperaktif Gangguan konsentrasinya terganggu Jadi dia Gampang dialihkan Gampang teralih Karena memang gak konsentrasi Jadi susah dia Sibuk 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 Gitu dia Ya itu hiperaktif Sedangkan Kalau autis Dia gangguan interaksinya Ya Jadi konsentrasinya itu Mudah teralih dari kita Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang menarik Nah itu yang bedanya Kalau hiperaktif Banyak hal yang menarik Ya Jadi gampang Lagi main ini Eh ada ini Lagi main ini Eh ada ini Main ini Eh ada ini Gitu Kalau si autis Lain Dia lebih seneng Dengan Tertarik ke suatu hal Karena tertarik ke suatu hal itu Dia gampang teralih dari kita Lagi Ajak ngomong kita Eh dia sibuk Lihat jendela Karena ada sesuatu yang menarik Nah ya Jadi beda nih Kalau Kalau si Hiperaktif Gampang teralihnya Karena konsentrasinya gak bagus Kalau si autis Karena Dia malah terlalu detail Sorry Jadi terlalu perhatian sama detail Karena terlalu perhatian sama detail Jadi gak perhatiin kita Ya Kedua Hiperaktifnya Bisa gak sih? Hiperaktif autisnya itu Memang membuat hiperaktif Jawabannya bisa Ya Bedanya Hiperaktif pada Sorry Perilaku hiperaktif Perilaku hiperaktif Gak bisa diemnya pada ADHD Itu bersifat impulsif Pengen itu Pengen itu Pengen itu Pengen itu Sedangkan Kalau Si autis Pengennya itu-itu aja Ingat ya Pengennya itu-itu aja Sorry minum dulu Jadi batuk Terlalu semangat Buat yang belado belum tidur Tetap semangat ya Kita masih ada Boleh nanya sepuasnya nanti habis ini Jadi kalau Gak bisa diemnya Kesan hiperaktifnya Kesan hiperaktifnya pada anak Hiperaktif Adalah Memang impulsif Pengen ini pengen itu Sedangkan pada anak autis Walaupun dia gak bisa diem Tapi ternyata yang dimainin itu-itu aja loh Ya Jadi Yang disukain itu-itu aja Kesannya gak bisa diem Wah sibuk muter-muter Wah gak Tapi lihat Yang dimainin itu-itu aja Ya Itu dia Terus Kemudian Kalau misalnya Ini Kalau Gangguannya terhadap orang lain Sama-sama interaksinya terhadap Orang lain itu Terganggu Bedanya Anak hiperaktif biasanya impulsif Sukanya motongin orang ngomong Sukanya gangguin Ngajak ngomong Semuanya diajak ngomong Orang lagi ngomong diajak ngomong Orang lagi kerjain sesuatu Dicoel-coel Orang kita lagi ngetik Diajak ngomong Om-om-om-om-om-om Gitu-gitu Nah itu curiga tuh Hiperaktif Sedangkan Kalau Anak autis Dia tuh sulit untuk Mengikuti Petunjuk sosial Yang sesuai Jadi Misalnya Lain loh Kalau ini impulsif Pengen ngajak ngomong terus Pengen ngajak main terus Itu hiperaktif Kalau autis Dia gak bisa Sosialnya gak pas gitu Jadi misalnya Pada saat orang lain Nangis Dia ketawa Misalnya Nah kayak gitu Orang lagi sibuk Dia langsung ikut pencet-pencet Ikut-ikut Apa Ngajak ngomong Terus kemudian misalnya Contoh Ngajak ngomongnya tuh Deket banget Itu gak sesuai sama Sosial yang kita Biasa lakukan Ngomong deket banget Terus abis itu Ngomong diulang-ulang Dia sulit Dia tuh Kesulitan untuk Mengerti Bahwa kita tuh Juga udah denger gitu Gak usah diulang-ulang Atau kalau kita lagi Ngomong sama orang lain Disabar dulu dong Dia gak ngerti Q-nya itu Mirip-mirip sih Kemudian Berikutnya lagi Anak autis Anak autis Ingat Sosial dan komunikasinya Terganggu Sedangkan Anak hiperaktif Sosial dan komunikasinya Tidak terganggu Nah itu dia Ingat ya Autis Tadi kan Minat terbatas Perlaku diulang-ulang Gangguan komunikasi Dan interaksi sosial Jadi komunikasi Dan interaksi sosialnya Harus terganggu Itu syaratnya Autis kok Sedangkan Hiperaktif Gangguan komunikasi Dan gangguan interaksinya Tidak ada Itu bukan pertanda dia Jadi kalau anaknya Susah ngomong Terlambat ngomong Langsung Incernya ke arah autis Sedangkan Kalau anaknya Gak bisa diem Tapi ngomongnya banyak Langsung diincernya Ke arah hiperaktif Begitu caranya Ya Bisa meleset Saya gak bilang pasti betul Bisa meleset Itu makanya butuh ke dokter Gak bisa dianosis sendiri Tapi Itu cukup membantu Jadi Begitu dia Ngomongnya telap Lihat Ngomongnya gimana Diulang-ulang kah Ngomongnya kontak matanya Gak bagus kah Ngomongnya Gak bisa sama sekali Bahasa planet Kita curiga nih autis Karena Ada gangguan komunikasi Dan interaksi Wih ngomongnya lancar banget Nah ini kayaknya hiperaktif nih Ngomongnya lancar banget Tapi diulang-ulang terus Itu-itu aja Curiga autis Karena ingat Komunikasi dan interaksinya Terganggu Ingat Autis ada gangguan Minat terbatas Dan terlaku diulang-ulang Tadi ingat ya Jadi kalau pada autis Periakunya diulang-ulang Jadi ngerjainnya Itu-itu-itu-itu saja Kalau hiperaktif Enggak Dia gak pernah ulang-ulang Jadi Abis ngerjain ini Ngerjain ini Ngerjain ini Ngerjain ini Ngerjain ini Ganti-ganti terus Gak pernah diulang Bisa sih diulang Bukan yang gak boleh Tapi juara Nah terus kemudian Autis Ada hiperaktif Stereotipi Ingat Sama-sama gak bisa diem ya Tapi ada stereotipi Ingat lagi Selalu autis itu lebih seneng Sesuatunya diulang-ulang Itu membedakan Ada yang diulang Sedangkan pada hiperaktif Tidak diulang Jadi Kalau ada perilakunya Yang gak bisa diem Kalau anak autis Diulang-ulang Kayak tadi pagi Eh tadi pagi apa kemarin ya Ada yang datang dengan dok Ini dibilang hiperaktif Abis anaknya gak bisa diem Anaknya gak bisa diem Begini terus tangannya Setiap ngapa-ngapain Seneng Hei Hei Saya bilang Itu tangannya gitu terus Iya Ingat Stereotipi Sesuatu yang diulang-ulang Jadi langsung Yang kita pikir Arahnya autis sudah Karena kita curiga Kok gerakannya sama-sama terus Gitu ya Saya gak pernah lupa nih Ada pasien saya Gak tau ya Lagi nonton atau enggak Yang IQ-nya 147 Dasyat ya Asperger Dia Ambil main HP Di depan saya Tangannya suka gini Hei Ke atas Hei Hei Gitu Saya juga gak Nanya Dia datang batuk pilak sih Itu kenapa suka gitu Ya Emang dia gitu terus dok Sukanya gitu Diulang-ulang Langsung Diulang-ulang Ingat Jadi datang langsung Wih Itu sebenarnya kata kuncinya lah Kalau udah suka diulang-ulang Ngomong diulang lah Si Melakukan kegiatan diulang-ulang lah Udah curiga autis Walaupun Ngomongnya bisa lancar Terus kemudian Kalau autis Biasanya dari umur 2-3 tahun Sudah terlihat dengan jelas Dan bisa didiagnosa Sedangkan pada Hiperaktif Itu akan sulit sekali Dideteksi Sampai di atas Umur 4 tahun Baru kita bisa diagnosis Jadi Beda nih Sebetulnya beda Nah dua-duanya Bisa sama-sama ini loh Dua-duanya Bisa-bisa sama Bisa sama-sama Ada Tadi ingat bisa sama-sama ada Jadi Kalau bener ada dua-duanya Misalnya contoh Wih ternyata bener nih Anaknya sukanya diulang-ulang Ya Sukanya Misalnya Apa ya Misalnya Wah anaknya emang bener nih Kalau ngomong diulang-ulang Ngomongnya itu 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 aja Anaknya komunikasinya jelek Kalau ngomong suka gak ngikutin orang Suka ngomong sendiri Suka nyanyi sendiri Ya kan Gangguan komunikasi dan interaksi Kemudian perlakunya diulang-ulang Oke Wih Kalau gitu autis nih Tapi kok anaknya dari tadi gak bisa diem Manjat sana Manjat sini Lebih gak beraturan gitu Wih berarti ada hiperaktifnya juga loh Nah Kayak gitu ya Itu dia caranya Cara Untuk membedakan Antara autis dan hiperaktif Mudah-mudahan yang begini nih Bisa membantu nih Ya buat orang tua Tapi terserang Semenjak video-video saya Udah pada rajin nonton Ada yang bilang Sampai dok Kapan lagi G live Saya udah hafal semua Video dokter ada loh Yang sampai komen gitu Hebat loh Saya aja gak hafal Video saya Jadi Hampir semua yang datang Rata-rata Dan nosenya udah tepat Ya Jadi Saya senang sekali Apa Ternyata Orang tua disini Winternya setengah mati ya Winternya setengah mati semua Datang Bilang dok Dari video dokter Menurut saya Anak saya Begini-begini Begini-begini Wih Saya tinggal melongoh Terus saya bilang Betul Cuma begitu doang Ya kan Enak dong jadi dokter Cuma tinggal betul apa salah Tapi Senang saya Jadi orang tuanya tau lah Kira-kira mau ke arah mana Supaya udah siap Intinya siap Bahwa Oh ada loh Ya gak Terapinya apa Ya Jadi begitu Kita udah harus Pisahkan dulu Autis Hiperaktif Atau Dua-duanya Nah Apakah harus minum obat Nah itu dia tuh Yang agak repot Karena memang Kayak si Hiperaktif Segala macam begitu ya Sebetulnya memang Secara teori Harusnya minum obat Ya Hiperaktif tuh selalu Harusnya minum obat Kalau di 4-6 tahun Biasanya Perilaku Habis itu Kalau gagal Di atas 6 tahun Minum obat Kalau 6 tahun Baru didiagnosis Biasanya sudah langsung Minum obat Dibantu dengan terapi Kalau di atas 12 tahun Biasanya obat aja Walaupun itu Kesepakatan itu Kalau ke saya Kayaknya jarang deh Saya tuh kan gak suka Pake obat ya Saya selalu bilang Yuk terapi dulu yuk Terapi dulu yang bener Baru nanti Kalau gagal Yaudah yuk minum obat Memang teorinya 4-6 tahun Terapi Kalau gagal Minum obat Kalau 6-12 tahun Minum obat Dibantu terapi Dibalik ya Obat dibantu terapi Kalau di atas 12 tahun Obat Nah Jadi Kalau saya pun Kalau 6-12 tahun Saya lihat terapinya Belum baik Saya selalu bilang Yuk terapi dulu Kan selama ini Belum pernah terapi yang bagus Yuk terapi Sedangkan kalau anak autis Tergantung Tapi kebanyakan Karena mereka Sensorinya kurang bagus Rata-rata Mereka butuh terapi Sensor integrasi Kemudian diperbaiki Dulu perilakunya Setelah baik Baru mereka terapi Wicara Ada beberapa yang bisa Langsung terapi wicara Langsung karena perilakunya baik Betul Tapi ada beberapa yang Butuh terapi perilaku Baru terapi wicara Dan ada juga yang ternyata Sehabis terapi perilaku Eh udah bicara Jadi gak pakai terapi wicara Ya jadi Ingat Terapinya Gak semuanya sama Itu bergantung dengan Kasusnya Itu makanya perlu ke Dokter Ya Itu tujuannya Perlu ke dokter Nah sekarang Eh sambil jalan Kita lihat dulu Ah pertanyaan Udah banyak banget kayaknya Pertanyaan Eh by the way Saya juga kaget loh Ini yang join udah 200 lebih Pada belum tidur ya Hebat deh Nah ya Ternyata tangannya masih agak semutan Jadi Pakai tangan kiri Kita Banyak banget Ternyata sabar 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 Dari atas dari atas dari atas dulu Ya Malam dok Oke Selamat malam juga Ini mousenya gak jalan lagi Jadi Maaf ya Terpaksa Harus pakai tangan Oke Tadi ada pertanyaan sekarang begini Kalau Kalau Anak sekarang nih Eh mana tadi ya Dok kalau PDDenos itu gimana ya Oke Ada lagi nih PDDenos PDDenos dan Asperger adalah suatu tipe autis yang gak lengkap Mereka agak berbeda dikit dengan autis Tetapi pada tahun 2014 mereka dimasukkan ke autis ringan Jadi PDDenos itu gak lengkap Misalnya contoh Anaknya gangguan komunikasi dan interaksinya jelas Udah lah jelas Anaknya ngomongnya gak terarah Dia ajok ngomong susah Sibuk-sibuk sendiri gitu ya Tapi Dia gak suka jajerin mainan Dia Cuma sukanya Mainnya itu-itu aja Tapi gak dijajerin Kalau Main itu-itu aja Ternyata masih bisa juga dikasih mainan lain Tuh agak Agak bingung ya Tadi main itu-itu aja Tapi ternyata dikasih mainan lain Ya masih mau lah Walaupun sebentar Tapi kok dia gak Gak ada rigidnya sih Gak suka marah kalau dilarang Kalau jajerin ya dibalikin Kalau diberantakin ya ikut berantakin Aneh ya Jadi cuma sebagian-sebagian ada Nah itu PDDenos Kalau Asperger gampang lah Kalau Asperger itu Cari aja yang anaknya kayak autis Ngomongnya gak bagus Interaksinya kurang bagus Tapi anaknya pintar banget Suka jago-jago ngapal Dok anak saya umur 2 tahun Udah jago nih main angka Hari ini ada nih jago angka Ya jadi Seneng banget angka Ngapalin angka Mainnya kalkulator Kalau main lego Dibentuk angka Kalau main Main apa aja dibentuk angka Jadi main lego Bukannya disusun jadi mobil Atau rumah gitu ya Dibentuk jadi angka Tuh coba ya Udah mulai terasa ada yang aneh Nah kayak gitu tuh Ya Itu Asperger Kalau udah suka gitu Gitu aja terus Gak berubah-ubah Sekarang gini Dok Kalau anak saya Saya mau bawa anak saya terapi Sudah Sudah 1,5 tahun Perubahan belum signifikan Ijin Mau bertanya Kalau saya pindah tempat terapi Gimana Ya kalau saya sih selalu gini loh Kalau ada anak udah terapi Terus rasanya gak baik Ya evaluasi Itu tujuannya evaluasi Per 3 bulan Ya Tujuannya evaluasi Kalau kontrol per 3 bulan tuh Ya itu dia Kalau gak bagus Ayo udah mendatang Dinilai ulang Jangan datang tahun depan Dok ini udah setahun kok gak baik Ya udah setahunnya hilang Ingat Uang bisa dicari Waktu Gak bisa dicari Waktu akan sama aja Ya Jadi gak bisa dicari nih Kalau soal Uang Jadi kalau udah Gak mau baik 3 bulan Kita lihat Dan itu juga Jangan sampai Orang terus berpikir begini Yaudah Kalau belum baik Terusin aja terapinya Yaudah Oh belum baik Terusin aja Dokternya juga boleh begitu Ya Jadi kita lihat lagi Ada yang nanya Dok ini judulnya apa Oh iya tadi Yang datang belakangan Sorry ya Ini judulnya adalah Apa sih bedanya Hiperaktif Dan autis Apa bedanya ADHD Dan AHD Dok Anak saya didianosa Lando Klefner Sindrom Wah itu Panjang lebar dalam Ya itu mesti kita bahas Nanti tentang Hubungannya sama kejang Soalnya Lando Klefner Lando Klefner Sindrom Dok ada gak sih Vitamin otak Buat penunjang anak ADHD Ada beberapa vitamin Yang memang terbukti Bisa mengurangi Agresivitas Misalnya contohnya Vitamin D Ya Jadi saya gak usah sebut merek Vitamin D bagus Gak usah merek-merek Yang membombardir Atau membobastiskan Bahwa ini untuk autis Ini vitamin buat hiperaktif Ini vitamin Untuk yang jago Untuk telat bicara Gak usah dibombastisin sih Kalau menurut saya Karena basicnya Vitamin D Bagus buat Mengurangi agresivitas Sejat besi Bagus untuk perkembangan otak Seng bagus buat perkembangan otak Gitu-gitu aja Itu kayaknya di semua vitamin Sehari-hari ada deh Gitu ya Ada yang bilang Dok akhir bulan jangan cuti Eh Ntar dulu Ntar dulu Buat info Kayaknya cuti deh ya Akhir bulan Iya akhir bulan ini Kita cuti dong Jadi Tadi dia bilang Dok akhir bulan ini Mau kontrol jangan cuti Saya ada cuti Jadi tolong nanti ditanya dulu Dok ini Kalau anak sering kehilangan Penghapus dan pinsil gimana Nah itu dia Sering kehilangan penghapus dan pinsil Tergantung Tanya dulu Anaknya gimana Bisa diem gak Apa gak bisa diem Apa Kayak apa Kalau gak bisa diem Gak bisa duduk manis Ngomong mulut Ngomongnya gak telat Kehilangan terus Itu namanya hiperaktif Ya Dok disimpen ya Yes Disimpen nanti Dok kalau manjat-manjat tangga terus Gimana kalau manjat-manjat di tangga Tergantung usianya Kalau umur 2 tahun Emang suka manjat tangga Itu mah biasa aja Pertanyaannya manjatnya berlebihan gak Gitu Apakah bisa dilarang Apakah Kalau ada manjat tangga Gak ada takutnya Contoh ya Contoh Ini ada yang Di tempat praktek Manjat tangga Naik ke tempat tidur Turunnya gak pake tangga Turunnya gak pake tangga Bayangin Ini tempat tidur Tingginya 1 meter Terus dia turun Gak pake tangga Tapi turunnya kayak orang Pake tangga begitu Bayangin aja Naiknya pake tangga Ya kayak gini Itu agak Turunnya Begini Kepala duluan langsung Gitu Nah itu bayangin Itu berarti gak ada takutnya kan Tidak ada Tidak ada sensory takutnya Sama sekali Itu yang namanya gangguan sensory Sensory processing disorder Ingat Bahasan sebelumnya Sensory processing disorder Hampir 80% Ternyata menemani Autis dan hiperaktif Ya Jadi Hati-hati Kalau ada yang gangguan sensory ADHD ada steaming dan rigid Kayak ISD gak dok Gak ada dong Ya Steaming yang gerak-gerak Terus diulang-ulang Dan rigiditas yang Perilakunya maunya itu-itu aja Itu adanya Di Autis Bukan ada di Hiperaktif Dok bahas SCD dong Udah dok SCD udah ya SCD Gangguannya cuma komunikasi Dan interaksi Ingat ya Kalau Saya mau Gampangin Ada autis berat Autis sedang Autis ringan Ini lengkap semua nih gejalanya Ada gangguan komunikasi Dan interaksi Terus kemudian ada Gangguan minat terbatas Dan perilaku diulang-ulang Terus kemudian ada PDD NOS Yang biasanya gak lengkap Bisa Ada minat terbatas Perilaku diulang-ulang Gangguan komunikasi Tapi interaksinya baik Ada yang gangguan komunikasi Interaksi Minat terbatas Tapi perilakunya gak diulang-ulang Nah itu gak lengkap Itu PDD NOS Masuk ke autis ringan sekarang Kalau social communication disorder Murni Hanya komunikasi Dan interaksi saja Yang tergangguan Gak ada perilaku diulang-ulang Gak ada minat terbatas Tadi juga ketemu Anaknya Eh kemarin ya Dianosanya Social communication disorder Udah ganti dokter Juga social communication disorder Udah di terapi Juga social communication disorder Dulu saya juga liat Kayaknya social communication disorder Yang gak terlalu jelas Belakangan datang Enggak loh Dia sekarang sukanya balon terus Sukanya balon Balon Kalau ada gambar di Guayangin Dia kalau liat di buku Ada balon kecil Senangnya minta ampun Tiap hari minta tukang balon Kalau tukang balonnya gak masuk Tukang balonnya gak datang Dia marah Kan Memusingkan ya begitu ya Dok di sekolah Anak saya juga suka ngamuk Bahkan suka memukul temannya Tidak bisa duduk diam Saat di kelas Apa bisa dibilang ade-ade Tergantung Tadi ingat Ngomongnya terlambat atau enggak Anak autis yang tidak di terapi perilaku Sama Dia di kelas Mungkin udah bisa ngomong Kan banyak yang terapi SI dan bicara Tapi gak terapi perilaku Nah itu banyak yang ternyata Masuk sekolah Udah bisa ngomong Tapi perilakunya tidak baik Jadi masih marah-marah Atau mukulin temannya Dok tunjuk boleh gak sih Dengan lima jari Boleh lah ya Boleh Tunjuk lima jari boleh Ada petunjuk lagi Sebetulnya ini gak resmi sih Jadi harus hati-hati Kalau ada anak Sampai gede Tunjuknya masih pakai lima jari Sampai di atas dua Dua tahun tuh mestinya Udah mulai Bisa satu jari Atau dua jari Atau tiga jari Boleh sih lima Tapi makin gede Harusnya udah mulai hilang Yang hati-hati tuh begini Yang hati-hati Kalau ketemu anak Kalau dadah tangannya begini Nah Kenapa tangannya begini Gak tau Anak autis sukanya begini Kalau dadah Bukan begini Bukan pasti loh Saya gak bilang Nanti ada yang begitu Anaknya langsung dibawa Gara-gara ini Lihat Kalau anaknya begini Kalau dadahnya begini Tanya Ngomongnya gimana Ada yang telat gak Gitu Kalau betul Baru dong Ngomongin autis atau bukan Terus abis itu Dok anak saya sudah paham instruksi Kontak mata sudah bagus Tapi kata-kata muncul terus hilang gitu Gini Kata-katanya muncul terus hilang Terus muncul lagi Hilang lagi Jadi Anaknya sudah bisa instruksi Kata-katanya muncul hilang Muncul hilang Muncul hilang Nah kita lihat dulu Kalau anak udah bisa ikut instruksi Terus abis itu Jadi maksudnya autis nih kayaknya ya Udah bisa ikut instruksi Tapi kata-katanya hilang timbul Hilang timbul Pertanyaannya balik lagi Ada gak nih Kalau kita lihat ya Kita lihat Ada gak gangguan sensory Saya só bilang lihat dulu Sensorinya masih terganggu gak Kalau sensorynya masih sibuk terus Sana sini Sana sini Kontak matanya masih gak konsisten Ngomongnya pasti hilang timbul Hilang timbul Ya Semua yang mengganggu sensory Harus diberesin Apa aja biasanya HP sama TV itu Ganggu sensory Yang jangan lupa ya Yang sering ke saya Mungkin udah sering udah denger Saya selalu bilang Jangan ngedot Sampai di atas umur 2 tahun Udah harus berhenti Di 2 tahun udah harus berhenti Lebih dari itu Sensory mulutnya akan berlebihan Sensory lainnya terganggu Ya Dan itu kelihatannya membantu sekali Tapi susah nih Stop dot Ingat Selalu saya ingetin Kalau sesuatu itu Dimulai dari kata-kata Di mulut kita bilang Tapi ini susah dok Pasti susah Nah anda-anda udah percaya Anda sendiri udah percaya Bahwa itu susah Tapi kalau kita mulai dengan Eh Yuk Yang ini pasti bisa Anda pasti bisa Ingat ya Selalu start dari Yuk Pasti bisa Gitu dong ya Dok kalau sampai menyakiti temannya itu Masuk apa ya dok Tiba-tiba suka pukul Gigit temannya gitu Tergantung makanya Telat ngomong atau enggak Kalau ngomongnya lancar Gigitin teman Ya mungkin hiperaktif Tapi kalau ngomongnya telat Gigitin teman Mungkin ke arahnya Autis yang Ada hiperaktifnya Dengan komorbit hiperaktif Dok kalau nunjuk Tiap hari Suka masuk Hah Kalau dia nunjuk Dia nunjuk Tapi tiap hari Suka masukin batu Kedalam lubang Terlambat bicaranya Nih Udah hati-hati nih Anaknya bisa nunjuk Tapi suka masukin batu Kedalam lubang Terus Bicaranya terlambat Hati-hati ini kan ada Perlaku yang enggak pas ya Ada interaksi yang kurang baik Ada komunikasi yang kurang baik Yaitu dia terlambat bicaranya Ada interaksinya masih agak-agak baik Buktinya dia bisa nunjuk Tapi dia masukin sesuatu ke lubang Suka banget batu Dimasukin ke lubang Minat terbatas Dan berlaku diulang-ulang Mungkin ini pede Dinos Ya kan enggak lengkap Mesti dilihat sih Biasanya kadang-kadang gitu Tiba-tiba lengkap ternyata Dok anak saya waktu Betul dok Anak saya waktu awal Usia 3 tahun ADHD Gejala autis Tapi akhirnya Dinosan autis dan hiperaktif Efek dari autis Dari psikola anak diatma jaya Itu ya oke juga sih Saya pada dasarnya Saya tuh enggak terlalu pusing lah Sama diagnosis Saya tuh selalu bilang Yang paling penting Terapinya betul lah Mau Dinosanya salah Enggak apa-apa lah Yang penting terapinya betul Ya Jadi pastiin bahwa Kalau memang begitu Ayo dong Kalau perilakunya jelek Terapi perilaku Kalau enggak mau nurut Terapi perilaku Kalau Sibuk Konsentrasinya jelek Terapi sensory Kalau Artikulasinya kurang jelek Eh kurang jelek Kurang baik Terapi bicara Gimana sih Udah malam sih Jadi udah mulai ngawang-ngawang Diet venol Apakah berpengaruh dengan autis Sampai saat ini Enggak ada diet apapun Yang terbukti berpengaruh Ya Anak saya umur 2 tahun 1 bulan Suka lari-lari Dan gampang teralihkan Tapi kalau makan Mau sambil hidup Dan kalau main play doh Mewarnain Nyusun puzzle Dia mau duduk Apa itu termasuk ADHD Kayaknya Enggak terlalu jelas Kalau ADHD harus umur 4 tahun Tapi liat lagi Ngomongnya telat enggak Kesukaannya itu-itu aja enggak Anaknya mainnya itu-itu aja enggak Ada kesukaan yang berlebihan Terhadap suatu hal enggak Gitu Kalau ada Arahnya autis Kalau enggak ada Ya mungkin bener antipraktif Tapi kan enggak tahu SCD sama gangguan bahasa ekspresif Apa bedanya SCD Social Communication Disorder Ingat Gangguan komunikasi Dan interaksi sosial Artinya interaksinya Terganggu Gangguan bahasa ekspresif Hanya gangguan bicara Interaksinya baik Ditanyaan Hidung mana Mulut mana Mata mana Belampang Itu gampang lah Yuk buang sampah sana Eh taruhin ini dong Di tempat tidur mama Gampang Pasti dilakuin Kalau gangguan komunikasi Sosial atau Social Communication Disorder Biasanya Ibu ngomong juga Didengerin aja enggak ya Didengerin aja enggak Gimana mau dilakuin Biasanya niru Kalau niru jago dia Kebanyakan udah pada jago nih Sekarang orang tua Suka pada dateng dengan bilang Dok saya udah coba loh Yang Disuruh tos Tapi tangannya bentuknya salam Jadi kalau disuruh tos Bentuknya salam Kayak kemarin ada yang kembar Yang satu Kalau disuruh tangannya tos Tangan kita tos nih Tapi kita bilang salam dong Eh sorry Tangannya salam Tapi kita bilang tos dong Sama dia di tos Yang satu Kembarannya enggak Begitu kita bilang Eh sini tos dong Pasti disalim Pasti disalim berulang-ulang Karena dia enggak lihat Berarti dia tidak mengerti Apa yang kita sampaikan Dia hanya mengerti gestur Dok apa Dianosa bisa berubah Ya bisa lah Dianosa bisa berubah Tapi sebetulnya Dianosanya yang benar Sebenarnya cuma satu Tapi memang kadang-kadang Contoh ya Contoh Kayak hiperaktif kan Baru kelihatan umur 4 tahun Asperger Asperger itu Autis yang pintar-pintar Biasanya baru sukain sesuatu Di 3 tahun ke atas Mulai dia ngapalin bendera-bendera Ngapalin Nama-nama pesawat Merk-merk AC Nah itu baru di 3 tahun ke atas Jadi berubah Tadinya mungkin dibilang SCD Terus belakangan Ah ini asperger nih Tadi pagi aja ada yang berubah dari saya Apakah autis Dok cara sembuhnya Cara sembuhannya gimana Pertanyaannya sembuh itu gimana dulu Pertanyaannya dulu nih Sekarang saya Waktunya juga udah gak banyak Pertanyaan saya Apakah autis dan hiperaktif Bisa sembuh Jawabannya 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 ada di depan mata anda Sebenarnya Jadi kalau mau tau Saya tuh ada aspergernya Jadi kalau mau tau Mungkin selama ini saya bilang Saya hiperaktif Tapi sebetulnya aslinya Saya tuh ada aspergernya Ada hiperaktifnya juga Selama ini mungkin gak ada yang tau sih Yang tau cuma istri saya Tapi sebetulnya Ada Jadi kalau mau tau Saya tuh kalau ngelakuin sesuatu Itu kalau lagi suka sesuatu Harus Itu harus Semuanya harus Harus Dipenuhi Harus dilengkapi Jadi kalau lagi suka Itu lengkap banget Jadi kayak orang koleksi Tadi ada yang bagus nanya Dok jadi kalau semua orang yang koleksi Itu asperger Jangan salah bukan begitu Kasian banget ya yang kolektor-kolektor Jadi Kalau ada Suka koleksi Sesuatu Terus tiba-tiba suatu waktu Tiba-tiba udah kayak orang gak suka lagi Hati-hati tuh Yang itu mungkin asperger Jadi kalau mau tau Saya kayak gitu Kalau lagi suka sesuatu Suka banget Beberapa bulan itu terus Sampai Oke banget Udah pol Terus udah selesai Nah itu ada Kan tadi minat terbatas Dan perilaku diulang-ulang Kalau perilaku diulang-ulang Oh ada banget Saya kan OCD banget ya Kalau ngunci pintu Berulang-ulang Terus kalau ngelakuin sesuatu Berulang-ulang Ngomong diulang-ulang Gak percaya dari tadi gak merasa ya Saya ngomong disini semua diulang-ulang Ya kan Jadi ngomong diulang-ulang Terus kemudian Kontak mata kurang bagus Mungkin saya ngeliat bahwa Saya kalau ngomong Suka kesana kesini Kontak matanya kurang bagus Terus kayak anak impraktif Betul Saya juga ada ADHD-nya Ada Asperger-nya Dan ada ADHD-nya Makanya Dua-duanya bertumpukan Sehingga Akhirnya Yang satu kelihatan Yang satu juga kelihatan Contoh Saya Asperger kan Tapi kok ngomongnya lancar banget Ya itu karena dari ADHD-nya Ingat ADHD ngomongnya selalu lancar kan Lancar Tapi kalau mau tahu Saking lancarnya Saya dihukum terus Tidak mengerti konteks Kapan harus diem Tidak mengerti konteks Kapan harus ngalah sama istri Oh itu tuh Istri ketawa lagu Jadi Kalau udah ngomong Susah diberhentiin Kalau udah ngeyel Udah gak bisa diberhentiin Kalau udah debat Gak bisa diberhentiin Nanti kalau mau tahu Anak Asperger Hampir semuanya seperti itu Mereka jago banget Nah debat Jago-jago banget Kalau hiperaktif Lain Kalau hiperaktif Ngajak ngomong terus Tapi gak jago dalam Berdebat Atau eyel-eyelan Gitu ya Nanti lihat aja Nah Itu Kalau mau tahu begitu Pertanyaannya Apakah hilang? Enggak tuh Sampai sekarang Saya masih baca sesuatu Dari belakang ke depan Ya kan? Mungkin IG Live kemarin Ada yang pernah denger Bahwa Saya tuh kalau baca Selalu babnya Bab 10, 9, 8, 7, 6 Begitu Bacanya belakang ke depan Selalu lihat menu Dari belakang ke depan Semuanya serba terbalik Hidup saya Semuanya terbalik Gitu Terus Habis itu Terus Hilang gak? Enggak tuh Dari dulu juga gak hilang Tapi Intinya Jangan sampai itu mengganggu Masih bisa gak? Bisa diem gak? Masih saya kalau ngomong Di depan istri Kerjaannya jalan keliling-keliling Keliling gitu Jadi diajak ngomong Ambil keliling-keliling Puter-puter Istri makanya suka kesel Kenapa sih gak diem aja Kalau ngomong Ya itu dia Kalau ditanya Hilang gak? Nyatanya sih gak hilang Tapi Jangan mengganggu Intinya itu aja Jangan sampai mengganggu kehidupan Kalau merasa ada yang mengganggu Kayak kemarin bilang Dok saya marah Saya beneran deh Saya tahu anak saya Asperger Keliatannya dari saya deh dok Saya tuh gak bisa terima Kalau ada perubahan sedikit aja Saya marah-marah banget gitu ya Itu Saya bilang Ibunya udah terapi belum? Udah dok Saya dateng Dan saya Sekarang mau terapi Tuh ya Ibunya berbesar hati Kenapa? Karena dia tahu Kalau dia marah-marah terus Anaknya Asperger akan nyontoh Dan dia akan marah-marah juga Hebat ibunya Mau berbesar hati Bilang gitu Dan itu Yang saya alamin Saya juga harus berbesar hati Bilang bahwa Kalau saya debat terus sama istri Dan saya berusaha menang Percaya deh Itu gak akan ada yang Gak ada yang menang Semuanya kalah aja malahan Kalau menurut saya Karena istri juga jadi gak nyaman Sayanya juga gak menang Kok rasanya sebenarnya Ternyata kalau udah Udah merasa menang gitu ya Merasa menang debat Ternyata di akhir Saya juga ngerasa Sebenarnya apa sih yang tadi Didebatin gitu ya Aneh banget gitu Yang ginian dong didebatin Jadi Hal-hal yang kayaknya Sepele gitu Jadi semuanya Harus berbesar hati Untuk Bilang juga Iya saya juga ada nih Tapi Yuk ayo lebih baik Gitu ceritanya Jadi curhat Kemudian Apakah ada hubungan Autis dan obesitas Gak juga sih Autis ada yang kurus Ada yang obesitas Tapi kalau dapet autisnya Yang cuma diem di tempat Yang berat Emang kau sering obesitas Ada makanan khusus gak Untuk autis Sampai saat ini Tidak terbukti bahwa diet Bisa membantu Apa Anak autis Jadi ternyata Gak ada Gak ada anjuran untuk diet Tapi memang kita selalu bilang Ya yang manis-manis Gak usah banyak-banyak Saya gak bilang Suruh diet Tapi ya Sewajarnya Sewajarnya Kalau anak saya juga gak akan Saya kasih coklat tiap hari kan Jadi sewajarnya Dok apakah anak yang kekurangan protein Hanya minum susu formula Lebih dari Seribu mili Bisa nampak seperti anak ASD Lain ya Kalau anak yang Minum susu terus Sampai 1 liter sehari Bisa gak kayak anak ASD Bukan Lebih banyak kayak anak ADHD Gak bisa diem Tapi kalau anak ASD Minum susunya sampai 1 liter Ya iyalah Perlakunya terganggu pasti 1 liter Mau anak yang gak ada autis Minum 1 liter juga Susah diem Coba aja kalau gak percaya Gak usah anaknya disuruh minum 1 liter Bapak ibunya yang suruh minum 1 liter sehari Saya jamin Gak bisa diem hari itu Mual Ya Dok Anak saya usia 2,8 tahun Bisa nyanyi dengan ada yang benar Bagus dong Bisa bilang kucing Anjing Ayam tuh ayah Anjing tuh aji Tapi komunikasi dua arah Masih belum bisa Dipanggil noleh Itu gimana dok Nah ini mesti dilihat Yang tipis-tipis kayak begini Bisa ngomong Tapi kata-katanya gak begitu pas Artikulasinya Komunikasi dua arahnya kok belum bagus Ingat Kalau anak gangguan bahasa ekspresif Interaksi dua arahnya harus bagus Kalau ada anak ngomongnya gak bagus Interaksi dua arahnya gak bagus Curiga apa tadi Sosial communication disorder Lihat Main sama temennya gimana Kalau ditanya Kalau diajak Kalau main Bisa gak ngajak main bareng Kalau dia lagi main Bisa gak berbagi kebahagiaan Berbagi kebahagiaan tuh Kalau lagi main seru gini Walaupun itu bisa ngomong nih Maksudnya ngajak main bareng Itu namanya berbagi Kalau sibuk sendiri namanya Gak berbagi dong Anak ahdi-ahdi ada stimming gak? Gak Ya Apakah diagnosa dokter bisa berubah? Oh tadi udah ditanya Bisa dong Pokoknya diagnosa tuh bisa berubah aja Gak usah takut dengan salah diagnosis Dan gak usah takut dengan berubah diagnosis Tapi yang penting Kontrol dong Tiap tiga bulan tuh kontrol Supaya Kalau meleset Jangan jauh-jauh banget Kadang-kadang dokter hari ini ngeliat Contoh Anaknya hari ini lagi ngantuk banget Terus kita pereksa Ya pastilah beda banget Kalau sama lagi gak ngantuk Wah ini anaknya diem terus nih Gak mau ngapa-ngapain Terus tiba-tiba Tiga bulan lagi dateng Yang udah sampe manjat-manjat Ternyata tiga bulan lalu ngantuk Beda dong Ya Apakah ada kemungkinan Komorbid ADHD dengan ISD? Kan itu yang kita bahas hari ini ya Ternyata ada banget Ya Anak SCD umur enam tahun Sekarang komunikasi dua arah Sudah better Tapi ngomong masih kebolak-balik Betul Masih sering Pemilihan kata-kata juga suka kurang bagus Kayak kemarin Tiap bilang mau tuh Bilangnya suka Jadi nunjuk mobil bilangnya suka 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 Maksudnya mau gitu Ya buat saya sih ngerti-ngerti aja Karena saya juga Asperger Jadi Buat saya tuh gangguan bahasa Mau anaknya gak ngomong Saya juga tau lah Itu mau ngapain juga tau Mungkin karena satu frekuensi ya Tapi Basicnya Kalau orang yang gak biasa Gak ngerti itu mau apa Kalau Asperger tuh Biasanya juga loncat-loncat nih Kalau nanya suka loncat-loncat Ingat Jadi kalau pertanyaan yang diulang nih Apakah autis bisa sembuh? Sebenernya ya Bukan sembuh Tapi bisa beradaptasi Bisa lebih luas Bisa bersosialisasi dengan baik Dan komunikasinya Tidak menyulitkan dirinya sendirilah Intinya Ya Itu sih sebenernya yang dituju Kalau Kalau ditanya Kayak saya Gimana? Saya sampai sekarang gak pernah ngumpul Sama temen-temen Saya sulit sekali ngumpul Sulit sekali temen Jadi Kalau ditanya bisa ilang gak? Jawabannya saya bisa ngumpul Ya Jadi kalau tanya sembuh gak? Nyatanya saya bisa ngumpul Nyatanya saya bisa ada di depan anda Saya bisa jadi pembicara Nyatanya bisa ya Tapi Kalau mau tau Saya gak suka di tempat umum Saya gak suka ada di depan orang banyak Saya gak suka Ada di tengah keramaian Nah itu Jadi Kalau mau tau Saya gak suka Tapi bisa Nah itu dia Itu tujuan akhirnya Kalaupun gak suka Ya ayo dong lakuin Gitu Itu sebenernya tujuan dari semuanya ini Kalau anak hiperaktif Tujuan akhirnya Ya ayo dong Kamu pengen gerak Tapi ini kan di kelas Ya jangan dong Nanti kalau mau gerak silahkan Tuh boleh Autis Ya kamu maunya Kamu gak suka matematik Tapi ya ayo dong kerjain Sampai selesai Kan ini sekolah Bukan mau-mau kamu doang Gitu ya Gitu Kurikulum merdeka mungkin lebih asik kali ya Karena modelnya kan bukan ujian-ujian Lebih banyak kerjasama Latihan kerjasama Jadi lebih oke sih sebenarnya Buat ini Tapi Ya gak gampang juga Kadang-kadang tidak terukur Sehingga Mereka Orang tua sulit menentukan Ini anak udah bisa ngikutin sekolah Atau belum gitu ya Dok anak saya umur 5 tahun Belum melancar verbalnya Bawa Pokoknya kalau udah belum melancar Kan ingat Umur 2 tahun Harus bisa menggabungkan kata Umur 2 setengah Menggabungkan 3 kata Jadi yaudah Kalau belum Jadi bawa dong ya Kalau umur 6 setengah tahun Bicara diulang Tapi bagian akhir saja Nah itu coba dilihat tuh Dulu telat ngomong gak Gitu ya Sukanya bermain peran Menggambar Kontak mata Belum bisa lama Apakah ngomong kebalik-balik Kan bisa normal nantinya Harusnya bisa sih Gitu Tapi kalau yang Ada yang mau tau ya Jadi kalau ada yang mau tau Saya tuh juga dulu Pikir-pikir Saya dulu juga gak tau ya Kalau saya asperger Tapi Mulai ngerasa bahwa Kalau saya Waktu Setiap saya tesis nih Setiap saya tesis Kalau saya jadi Bicara gitu ya Lagi nerangin sesuatu Saya pernah lu ditanya Sama guru saya Bahwa kamu tuh Bisa bahasa Indonesia gak Coba Ditanyainya begitu Coba Orang nanya Orang bisa bahasa Inggris gak Gitu Saya ditanyainya Kamu bisa bahasa Indonesia gak Gitu ya Itu menyakitkan Tapi saya baru sadar Iya saya kadang-kadang ngomong Gak jelas komanya Gak jelas titiknya Ya begitu deh Nah Kayak baru aja ya Gak tau tiba-tiba udah gitu aja Anak saya sangat tidak bisa Mengontrol emosi Dan gerakan yang sangat berlebihan Tetap terapi apa yang harus saya lakukan Ke anak saya Ingat Kalau dia terus Anaknya sibuk Ini itu Ini itu Lihat sensorinya gimana Masih kontak matanya kurang bagus gak Ayo dong Sensori integrasinya diperbaiki Yang ganggu-ganggu Sensori Diberesin dong Kalau ada alergi Itu juga ganggu sensory ya Alergi mengganggu sensory Beresin Kalau bener ngedot Yaudahan Di umur 2 tahun maksimal Kalau masih ngempeng Apalagi itu umur 9 bulan Kalau masih HP TV Ya ayo dikurangin Kalau anaknya masih suka gatel-gatel Ya ayo dong diobatin Bersin-bersin terus Ya ayo diobatin Yang kayak gitu-gitu tuh Mengganggu sensory Udah gitu juga Usianya udah gede Masih gak mau diem juga Terpaksa terapi perilaku Supaya dia tau norma-norma Sehingga Berhenti tuh bukan karena dia pengen Tapi dia tau itu harus diem Udah gitu Masih gak bisa diem juga Yaudah lah Kalau udah di atas 5 tahun Mungkin memang butuh obat Menangani anak ASD Selain terapi apa dong Ya terapi Mana ada lagi yang lain ya Harus terapi Dok anak saya tidak mau Meniru ucapan Tergantung kalau diem aja Juga gak betul Kalau dia Sering niru Juga gak betul Anak autis kan jago banget meniru Namanya Ecolalia Dok anak saya didianosisnya GPPH GPPH tuh gangguan Pemusatan perhatian Dan hiperaktif Alias ADHD Itu bahasa Indonesia Dok bisa kasih tolong Kasih contoh Kalau ngomong yang diulang-ulang Loh gak apa Kalau diulang-ulang Ya diulang-ulang Kayak tadi Tiba-tiba ngomong Gak tau dia liat apa Gitu di jendela Lagi pereksa Dia gitu Jatuh 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 Itu ada kali 30 kali juga ada Kayak kemarin Dateng Kan dijanjiin sama ibunya Nanti Gak usah takut Cuma pereksa kuping aja Dateng Ada kali 30 kali bilang Dokter Pereksa kuping aja Saya lagi ngomong sama ibunya Tata dia ngomong lagi Motong Dokter Pereksa kuping aja Saya ngomong lagi sama ibunya Ngomong Motong lagi dia Dokter Pereksa kuping aja Udah curiga lah yang begitu ya Ada sesuatu dong Kan udah dibilang Loh ntar dulu Kan om Lagi ngomong sama Mama Gitu Dokter pereksa kuping aja Iya Tapi kan nanti Dokter pereksa kuping aja Udah mulai kan Ya itulah Tingkat kesabaran kita Juga harus lebih besar Ya Dok Ke dokter anak Saya di dianggung saya ADHD Tapi kalau lihat live dokter Mengarahnya ke autis Gimana ya dok Sebenarnya saya juga Nggak terlalu penting Dengan begitu Penting sih penting Ya penting Harus ke dokter lagi Kalau bener nggak yakin Tapi Yang penting terapinya Sekarang pertanyaan saya Kalau hiperaktif Terapinya apa Terapinya perilaku Kalau autis Terapinya sensor integrasi Sama perilaku Sama aja Jadi udah belum Kalau merasa belum Diterapi perilaku Ya Ya Ayo dong Ditanya lagi Kalau bener Hiperaktif Kenapa belum diterapi perilaku Nih anak saya Gitu Dok anak saya Usia 2 tahun Sangat suka tantrum Pertanyaannya tantrum Itu biasa umur 2 tahun Tapi harusnya membaik Di umur 3 tahun hilang Kalau makin meningkat Lihat Bicaranya terganggu nggak Kalau bicaranya terganggu Dan tantrum Ya berarti memang Ada sesuatu Terus kemudian Dok Kalau terapi Metode Metode Itu cukup Atau tidak bisa Dilihat Dok Kalau terapi Metode itu Cocok atau tidak Bisa dilihat Berapa lama Metode Apapun metodenya Dinilai per 3 bulan Boleh nggak Dinilai 1 bulan Boleh Kalau 1 bulan Cuma nangis doang Kita juga udah bertanya-tanya Gimana mau efektif Kalau masih Nomor 1 Nomor 1 2 tahun 2 tahun kali itu 1 film Sampai kita apal Dok Anak saya umur 23 bulan Kosa kata baru 1 Mama Jadi artinya telat dong ya Kalau nunjuk bisa Oke keren Daya ingatnya tajam Tapi ngerti film sedih Ikut sedih Lucu Ikut tertawa Tapi nggak pernah Jejer mainan Ngati-ngati nih 23 bulan Kosa kata nya Cuma 1 Mama Berarti terlambat dong Ada gangguan bicara Atau gangguan komunikasi Kita nggak tau Kalau nunjuk bisa Berarti kemungkinan Gangguan bisara aja Daya ingatnya tajam Tapi ngerti film sedih Ikut sedih Lucu Ikut tertawa Coba sekarang Tanyain Tanyain anggota tubuh Kasih perintah Bisa nggak Kalau bisa Berarti gangguan Bahasa ekspresif Gampang ya Kenyataannya sih Nggak gampang Ternyata kalau udah Di depan mata Pusing juga Umur 2 tahun Beberapa tekstur Jijian Apa ada kelainan ya dok Ya tergantung Teksturnya menjijikan nggak Jadi kalau umur 2 tahun Dok takut sama kecoa Eh sampai sekarang Juga saya takut sama kecoa Ya Jadi tapi kalau Teksturnya nggak biasa Ternyata takut banget Gitu ya Itu hati-hati Bisa merupakan suatu Orang suka bilang Oh emang ini kali Apa Fobia Bisa aja fobia Tapi bisa juga Memang beneran Ini loh Suatu gangguan sensory Kalau mau tau Gangguan sensory saya Saya tuh bener-bener Nggak suka banget Sama yang namanya Toge Coba bayangin ya Jadi kalau yang mau tau Saya takut banget sama toge Lihat toge Takut Jangan kan itu Nyium toge Direbus aja Saya bisa udah Rasanya udah mau keluar Saya langsung keluar rumah Kalau ada toge Direbus Nyerah saya udah Itu bener-bener Mualnya setengah mati Lihat toge ada di dalam Makanan takutnya setengah mati Udah nggak enak banget ya Pokoknya Ya itu gangguan sensory saya Dari kecil Sama satu lagi balon Saya takut banget sama balon Jadi kalau Saya ulang tahun Nggak usah kirim-kirim balon Emang ada yang ngirim ya Gitu Terus Kalau 20 bulan Tidak mau mengikuti Bicara Bagaimana caranya Kalau anak Nggak mau ngikutin bicara Yaudah kita ajak bicara terus Setiap dia nunjuk sesuatu Kita cerita Kita jelasin Kita omongin Diulang-ulang aja terus Kalau sampai umur Dua tahun Masih begitu ya Mungkin memang ada sesuatu Yang lain ya Yang harus dicek Ih ini banyak amat ya Dok bahasan Sensory processing disorder Dok Itu panjang nanti ya sendiri ya Itu cerita tersendiri dok Dok kalau anak Males bicara Walau sekarang Sudah mau sedikit-sedikit bicara Kata DSA nya Tidak autis Hanya motoriknya aja Yang harus dilatih terus Kok jadi motoriknya ya Padahal kan yang satu ngomong Tapi agak susah Hanya bisa beberapa kata Dan kadang belakangnya saja Kalau suka beberapa kata Belakangnya aja Kita curiga banget Ini Suatu Gangguan bahasa ekspresif Dia tuh suka banget Belakangnya doang Atau kalau ditanya Ini binatang apa Dia cuma niruin Suaranya doang Nah itu tuh gangguan bahasa ekspresif banget tuh Kalau ngomong sukanya Terus kalau ditanya Ini apa Padahal gambarnya macan Enggak ngomong macan dia Dia tahu itu macan Tapi kalau ditanya Ini apa Gitu Yang aneh Ngomong ahum bisa Kalau disuruh ngomong macan Kok gak bisa Ya itulah dia namanya Gangguan bahasa ekspresif Ada yang nanya tentang epilepsi Next deh kita bahas lagi Epilepsi udah lama Saya gak bahas epilepsi Dok ada vitamin gak Untuk anak asperger Yang bagus Enggak sih Enggak ada vitamin-vitaminan lah Makan yang bagus Itu aja Dok saya sambil nyuci piring ya Hebat Umur segini masih nyuci piring Hebat bener ya Dok bahas Disleksia dong Nextnya Boleh Tapi saya bukan jago banget ya Disleksia tau sih Yang jago disleksia Terus terang Ada di Bandung Namanya Doter Purboyo Nganternya panjang itu Kalau mau periksa disleksia Kita dulu Anak Ini aneh nih Anak usia 21 bulan Di diagnosa hipoaktif Hipoaktif atau hiperaktif Hiperaktif di diagnosanya umur 4 tahun Tapi kalau hipoaktif Artinya gak banyak gerak Aneh loh Kalau di umur 21 bulan Hipoaktif Lihat dulu nih Anaknya ngomongnya telat gak Jalannya telat gak Tonusnya telat gak Ingat tonus gak Tonus tuh yang kalau digendong Kepalanya nunduk ke bawah Kakinya ke bawah Kalau bener iya itu Namanya global developmental delay tuh Hati-hati global developmental delay Ingat Jangan lupa Tiroidnya udah dicek belum Udah pernah MRI belum Tes mata pendengaran Udah belum Ya Dok apa perbedaan terapi BT dan SI Lain dong Kalau SI kan Sebenernya semuanya ada di bawah Okupasi sebenernya Tapi lain Okupasi sensory tuh Sensor integrasi Okupasi perilaku Terapi perilaku Yang satu lebih kayak kasih perintah Yang sensor integrasi Membuat kalau Sensorinya lebih diutamain deh Latihan nyentuh Latihan perabaan Walaupun sama Tetap di SI Diajarkan perintah-perintah Di terapi perilaku Juga diajarkan beberapa Tentang sensory Mainnya Misalnya pasti pakai Biji-bijian Yuk ngitung Ngitung biji-bijian gitu Tapi tujuannya ngitung Bukan main biji-bijiannya Kalau SI Main biji-bijiannya Sambil Dibantu misalnya Ayo-ayo Bijinya terus itu Biji-bijiannya terus ini Nah kayak gitu Tapi main biji-bijian yang utama Ya beda-beda dikit lah Dok anakku Asperger Hapal huruf Rusia Wah Ini harus dipertanyakan Ini jalan-jalan Kebanyakan nonton Marsha And the bear Coba bayangin Dari mana lagi Kamus Kamus bahasa Rusia Cuma ada dijual di Toko buku Gak mungkin lah Orang tuanya beliin Yuk beli yuk Yuk jalan-jalan beli Kamus bahasa Rusia gitu Kayaknya gak ada deh Ya Dok anak saya Dianosnya GPPH Ya tadi ya Gangguan pemusatan perhatian Dan hiperaktif Dia ngomong Masih bahasa planet Tapi dia ngerti Disuruh apa aja Dia ajak komunikasi Ngerti Ini hati-hati nih Ngomongnya masih bahasa planet Saya gak yakin dia GPPH Gangguan pemusatan perhatian Dan hiperaktif Kayaknya gak deh Dok terapi SI 6 bulan Gak membaik Pindah terapi Baru 1 bulan Ngomong mama papa Kakak mister masuk berhasil gak Ya iyalah Kalau dari SI 6 bulan Gak membaik Terus pindah terapi Baru 1 bulan Udah ngomong mama papa Ya Tetep masih ada sumbang sih Yang sebelumnya Yang 6 bulan ya Tapi Artinya Mesti dipertanyakan juga sih Wih waktunya udah mau habis ternyata Udah tinggal 2 menit lagi Nah Oke lah Ada beberapa pertanyaan Gak bisa saya jawab ya Tapi intinya kita hari ini Perlu diingatkan Bahwa Ingat lagi ya Yang Autis Ada apa tadi Ada 4 ya Sebenernya ada 2 Yang 1 ada Tapi sebenernya Intinya ada 4 yang digambungkan jadi 2 Ada apa Gangguan interaksi Dan komunikasi Dan ada satu lagi Minat terbatas Dan perilaku diulang-ulang Ingat ini penting banget Jadi Suka sesuatu diulang-ulang Ngomong diulang Main diulang Ngerjain sesuatu diulang Main itu itu aja Arahnya Autis Hiperaktif Adanya Gangguan Perhatian Ya Ada gangguan Attention deficit Perhatian Dan ada Hiperaktifitas Dan impulsifitas Pengennya ini Pengennya itu Pengennya itu Pengennya ganti-ganti terus Sangat tidak suka detail Gak suka lah main puzzle Gak suka jejerin mainan Ada dua-duanya Oke Berarti anak anda Mungkin betul Ada Autisnya Dan ada Hiperaktifnya Kayak saya Tapi Buat saya di akhir IG Live Yang udah malem Yang udah harusnya Semua orang bobo ini Dan sebelum saya ngucapin Selamat tidur Saya mau kasih tau Satu hal Jangan nyerah Buktinya Saya masih ada Di depan anda Semua ini Membuktikan bahwa Eh Ternyata semua itu Bisa baik-baik aja Jadi gak semuanya Ternyata harus semua Kayak akhir dari segalanya Ayo dong Tetap semangat Pastikan Goalnya tetap setinggi langit Goalnya Tertinggi yang anda bisa Masalah hasil Itu Tuhan yang tentuin Bukan kita Jangan coba Mengontrol hasil Tapi Coba mengontrol usaha Ya Usaha terus Usaha terus Usaha terus Jangan sampai nyerah Nanti begitu kita lihat Kalau kita lihat Ya kok gak sampai 100% Tapi anda bisa sampai 99% Anda udah hebat kok Artinya anda Ah oke lah Gak apa-apa segini Saya udah usaha yang paling the best Dibandingkan kalau anda Ah saya targetnya segini aja deh Targetnya segini aja Gak usah muluk-muluk lah Anak saya gini aja Terus Suatu hari anda akan bertanya-tanya Aduh Coba saya dulu targetnya segini Mungkin anak saya masih bisa Ya Nah Jadi pastikan target setinggi langit Jangan nyerah Dan ya Buktinya Saya survive-survive aja kan Buktinya di depan Di depan anda ini Masih bisa ngomong dengan baik Masih bisa kerja dengan baik Masih bisa Apa Membantu orang banyak intinya Jadi pastikan bahwa Jangan patah semangat Tetap Maju terus Setinggi langit hasilnya Usahanya Pastikan anda Gak usah terlalu memikirkan hasilnya Tapi kontrol Ingat Kontrol per 3 bulan Supaya anda tidak terlalu Miss Dan anda butuh bantuan Dari Ahli Supaya anda bisa lebih tahu Apa sih masalah-masalahnya Apa sih yang masih harus diubah Apa sih yang harus bisa digeser-geser Atau dikurang-kurangin Tetap semangat terus Jangan sampai nyerah Dan Tentu saja Sudah waktunya anda semua Anda semua waktunya Tidur Jadi Yuk kita semua Istirahat semua Anak-anak anda mungkin Sudah nunggu semua Di tempat tidur Oke Terima kasih Sampai jumpa lagi Mudah-mudahan Kemis depan Saya sudah bisa IG Live lagi Bersama anda semua Oke Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi